Halo guys pertemuan lagi bersama saya Godeta dan jadi kali ini gua akan membahaskan sebuah event yang lagi di mana selagi kapot ya event wibu night atau biasanya dengan istilah wibu karaoke nah jadi Io yang dibawa dari little isekai di tempatnya adalah tere ruga bar and kitchen terus nampak temanya dipakai adalah happening rotation apa sih dalam istilah event ini dengan adanya karaoke night dan nonton barang anime ya jadi seperti itu untuk agar tiket masuknya adalah sepuluh ribu saja Tumenya kalau biasanya kalau awal-awal itu gratis tapi masuk sekarang that's why adiknya masuk loh jangan salah Oke untuk termasuk Rp10.000 ini eh stiker kloestik dan tiket masuk jadi ya itu berupa tiket ya kalau kemungkinan besar ya untuk dari panggung yang kalian bisa lihat ya untuk The Wallis PSK KNA 0048 STK dan Jaya Funtime itu dari perform ya maksudnya ya oke terus kalau kalau kulihat lagi beberapa ya ini ada yang banyak yang besar ya soal event ini tapi agak anehnya mungkin kalau kalian yang diundang ya diundang sih kalau ada beberapa yang bakal datang kesana tapi masalahnya yang diundang ini buat apa coba tol diperjelaskan apa maksudnya ini oke karena di dalam baca di historinya disini adalah kamu diundang untuk datang dan merasakan menjadi wotan dan wibu karena disitu tempat yang nyaman untuk bersuara ya jadi ini gimana aku bilangnya ya ini agak andong ya bagaimana ini atau diundang aja tapi masalahnya kalau dari influencer YouTube ataupun di influencer yang terkenal mungkin ya mungkin nggak akan bisa baca serius ini nggak akan bisa dibaca cuma direct doang atau nggak buka DM yang salah satu mereka yang akan diundang ataupun di tag di IG story mereka jadi kalian bisa lihat sendiri ya ada beberapa yang ada beberapa saudara ada Ning Taradevi terus diundang siapa lagi bisel ya bisel ya oke terus official 48 pemilih Bali Wow itu ya aku IG resmi sih kalau mau dukung diundang si coba kau lihat tulet tulet sendiri kan itu pemilih badai kan benar aku coba cek dulu beberapa kalau ini asli damn emang asli coba sumpah kalau ini asli anjir ya maksudnya ya bakal agak sulit gimana gitu kalau mau lihat ya ini dari event-event yang lama kalau kalian lihat di postingan ini pasti akan terjadi sih ini posting dari kapan anjir lihat aja sendiri ini kan waktu itu ada DWK ada 48 ada berapa segala macam ini posting lama loh kalau masih cek di postingan ya ini kapan ini udah 2017 sih tapi ada yang masih itu nggak nggak kalian bisa tulis komentar di bawah untuk soal pendapat dari IG IG yang akan diundang nanti ya kita gitu ya kita lanjut sendiri aja oke kita akan coba cek lagi untuk keberikutnya siapa sih yang untang beberapa yang lanjutnya kalau udah lihat ya itu udah pasti sih oh 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 kok mau kain air lu anjir holy shit are you kidding me? ini loh tapi ya gua harus minta tergantung dari manager AKP 48 harus ada manager loh kenapa harus diundang secara langsung ya? iya kali nggak tenteng what the fuck man ini agak cukup annoying ya kalau ada mau di tag IG story mau diundang ke siapa gitu kek ya ya cukup ya aneh juga sih kalau kulihat-lihat ya dari perspektif dari followers ataupun ya siapa ya oke tergantung ya ini loh kombo cowok anjir buset nih anak ya ini loh Michael ini influencer loh Nintaradv ini siapa ya kira-kira ini orang ini oh Mady Nintara kalau ini kalau menurutku ini orang dari Bali atau dimana ini? kalau aku lihat di IGnya jawabannya oke orang ini ternyata dari Jakarta guys serius tapi dia eh dari orang Bali juga tapi dia kas-kasnya tapi dia orang Bali beneran anjir kakek gua kenapa di biasanya di bio ini ada di bankas Bali? seriusan? wah 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 ternyata ya ya ini banyak kalau influencer nih jadinya nih kalau menurutku ya udah ya menggibat lagi men ya gitulah Jakarta membali menurut orang ini ternyata selama ini oke jadi ya seperti itu yang kalian bisa lihat untuk yang akan diundang ke siapa saja yang kalian bisa cek di IG story mereka nah oke kalau kalian lihat sendiri ya untuk kalian datang ke ini bakal diundang beberapa ya kan AE48 ini kalian bisa lihat sendiri ya ini udah masuk ya ini udah jelas ya tapi kalau aku lihat latihan lagi support dan PDMatlar ada beberapa juga ya oke dari yang aku lihat sendiri ada di 0 ada yang 0 real 8 habis itu ada rezeki bekasan 77 gits bali arak atau gits sama the kualis jadi seperti itu ya itu event-event yang lagi pada saat kalau oke tapi ada salah satu yang cukup menarik ya giveaway guys bener giveaway so kali bisa lihat postingannya soal giveaway ya what happened this so dia akan memberikan sebuah baju yang berupa anime banget ya tapi aku lihat gambar-gambar dari design ini dari Kimetsu no Yaiba One Piece ataupun apa namanya lo atau gimana ya gue juga bingung sih ini banyak perempuan gambar begini anjir hair wah dan ini adalah pertanyaan yang kalian bisa baca dulu apa debut single jika T40x ya tentu saja jawabannya adalah event rotation jawabannya kalian bisa baca sendiri dan komennya sudah kelihatan juga ya hahaha ini ya kalau lihat perhatikan di nomor 1-3 dan sampai ngecek di captionnya kalian bisa lihat sendiri ya masing-masing memenang 3 orang ya oke mendapatkan satu kaos dan akan diundi acak pada tanggal 15 Juli pada tanggal jam 7 dan adia akan diberikan pada tanggal 16 di event rotation Teruga Renon dan itu aja sih pemasannya kali ini kalau ada apa untuk informasi yang lain juga nih selain niver cosplay ataupun mau cosplay juga boleh paling bisa membahas kan komen di bawah ya jadi segitu aja atau pemasannya kali ini kalau gitu gue akan akhirin jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi see you next time and bye-bye